. Rangkaian kunjungan apostolik Paus Franciscus pemimpin tertinggi gereja katolik ke Indonesia selama beberapa hari tak luput dari aksi teror. Setidaknya ada tujuh provokator yang diduga melakukan aksi teror saat Paus Franciscus datang ke Indonesia. Ketujuh orang itu telah diringkus polisi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Aksi teror dilakukan dengan cara provokasi melalui media sosial selama Paus Franciscus mengunjungi Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Penangkapan oleh Densus petugas kepolisian yang menangkap tujuh provokator tersebut adalah tim detasemen khusus 88 anti-teror Polri. Sementara itu jurubicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengatakan, tujuh orang itu melakukan provokasi melalui media sosial terkait kunjungan Paus Franciscus ke Jakarta. Tujuh orang tersangka yang ditangkap tersebut berinisial HFP, LB, DF, FH, HS, ER, dan RS. Peran para provokator ketujuh orang itu memiliki peran yang berbeda. HFP disebut menyuruhkan untuk melakukan dokumentasi dan mempelajari protokol keamanan istiqlal menjelang kunjungan Paus ke Jakarta serta berencana mengirimkan orang untuk mengecek protokol keamanan istiqlal. Sementara itu, LB ditangkap lantaran mengunggah narasi provokasi dengan memberikan gambar bom di kolom komentar media Instagram. Tempo yang memberitakan perihal kedatangan Paus ke Jakarta. Kemudian, DF yang berperan menyampaikan narasi provokasi untuk melakukan serangan terhadap kegiatan kunjungan Paus di Jakarta. Sedangkan Eva berperan menyampaikan provokasi di media sosial untuk membakar gereja. Selanjutnya, ada HS yang memiliki keterlibatan dalam menyerukan narasi provokasi di kolom komentar akun YouTube Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia. HS ditangkap pada Rabu, 4 September 2024, pukul 13.30 WIB di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Melitung. Lalu, ada ER yang menggunakan akun-akun Abu Mustaqim, berkomentar di Facebook dengan kalimat provokasi menanggapi pidato Paus Franciscus di Masjid Istiqlal. Polisi sudah menarget mereka? Enggak, kita punya mekanisme untuk memonitor dan menyaring. Dan sebagainya juga ada partisipasi dari beberapa pihak masyarakat yang melaporkan postingan dari orang-orang tertentu yang bernada mengancam seperti itu. Jadi, kita punya sistem cara kerjanya, tapi di samping itu kita juga menerima banyak laporan dari masyarakat di LPD Sosial gitu ya, bahwa ada akun-akun yang memposting ancaman ataupun kata-kata yang bernuansa teror. Ini ditangkapkan papan, Pak? Bervaliasi dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Bukan itu, apa maksudnya, postingan- postingan itu bisa dikatakan banyak, Pak, di masyarakat kebaran. Nah, penyidik yang akan menjawab nanti secara detail unsur-unsur yang dipenuhi. Mengambil yang ini, tentu sebentar ada juga yang lain yang memang malas-malas apa. Berkeakinan ini yang penting. Jangan bilang ada yang lain, nanti kalau ada yang lain kenapa enggak ditangkep kan gitu maksudnya, kan? Saya kira tidak begitu. Semua yang ditangkep oleh penyidik Jensus 88 telah dipenuhi atau telah dalam tahap awal sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian mengubah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan boom terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merempet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan paus berlangsung. Yang terakhir ya, yang seperti kata-kata, saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, tunggu saja kabar dari saya dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda atau Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya. Sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyelidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut. Maksim kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan. Sehingga kita langsung melakukan tindakan pencegahan, penangkapan di awal sebagaimana amanat dari Undang-Undang nomor 5 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme yang memberikan kita mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin setiap ancaman atau setiap serangan teror yang akan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi ada diantaranya yang kita temukan barang-barang yang bersangkutan yang terkait dengan propaganda saja, yang terkait dengan propagandanya seperti penggunaan logo-logo, foto-foto, kemudian kata-kata. Bahan-bahan yang lain ini seperti saya sampaikan tadi, kita ini baru sangat dini, kenapa Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta, jadi fokus kita terhadap keamanan situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus. Kita akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyelidikan untuk menjawab salah satunya pertanyaan seperti yang Paus bilang tadi. Logo-logo apa Paus? Logo ISIS misalnya, kemudian logo-logo. Saya kira kita merujuk kepada tanda-tanda tertentu yang biasa digunakan oleh lompok teror, salah satunya misalnya bendera-bendera itu ya. Sejauh ini, yang di media sosial yang diposting ini masih merupakan akun individu, jadi bukan di akun atau bukan di dalam percakapan. Tapi nanti bisa kita kembangkan, kita terlalu dini untuk menjawab semuanya sekarang, karena masih ada penyelidikan dan penyelidikan. Masa-masa dari pemeriksaan itu berapa hari, apakah ini pertama baru dilakukan masing-masing atau sebelumnya terhadap media sosial mereka emang berisi ancaman terorisme? Tidak. Jadi memang kita memonitor situasi baik di kelompok-kelompok teror atau jaringan ataupun di media sosial. Nah yang kelompok media, atau bukan kelompok ya, jadi yang postingan di media sosial ini sifatnya individual. Itu baru mereka lakukan pertama kali atau sebelum-sebelumnya? Oh sebelum-sebelumnya belum pernah berada. Bukan. Jadi ini bukan orang yang sudah pernah di target gitu kan maksudnya kan ya? Atau orang yang sudah pernah posting sebelumnya gitu? Sebelumnya belum pernah posting. Akun-akun baru. Ancaman hukumnya seperti apa, Pak? Apa? Ancaman hukumnya seperti apa? Nah nanti saya kira itu penyidik nanti akan mengembangkan ya. Pertama tentu dengan keterlibatan Densus di dalam penanganan, pasti undang-undang teror yang pertama akan kita terangkan.